Seorang pria berinisial P diduga membunuh dan mengecor dua jasad wanita di rumah kontrakannya di Jalan Nusantara RT11, RW12, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 27 Februari 2023 siang. Diketahui setelah selesai menjalankan aksinya, P lalu bunuh diri dengan menyayat nadi. Ia tega melakukan pembunuhan ini diduga karena masalah tagihan pembelian besi. Diketahui dua korban wanita tersebut bernama Heni, 48 tahun, dan Yusi, 47 tahun. Yusi merupakan rekan kerja terduga pelaku, sedangkan Heni merupakan teman pengajian dari Yusi. Tetangga Yusi bernama Riyadi mengatakan, Yusi dan P bekerja di satu perusahaan besi yang sama. Mereka bekerja di perusahaan besi yang berada di Kampung Rawapasung, Kelurahan Kota Baru, Kota Bekasi. Riyadi juga menambahkan, Yusi merupakan orang yang memasukkan P untuk bekerja di perusahaan tersebut. Meskipun belum jelas jabatan Yusi dan juga P, namun diduga korban memiliki jabatan lebih tinggi daripada P. Selanjutnya, Riyadi juga menjelaskan motif pembunuhan dua orang wanita ini karena pelaku P diduga memiliki utang pembayaran besi kepada korban. Sebelumnya diketahui, informasi dari suami Yusi Herianto mengatakan, sang istri pamit pergi pengajian pada Minggu 26 Februari 2023. Yusi mengaku akan berangkat bersama temannya semasa SMP yakni Heni, 48 tahun, yang juga menjadi korban dari pembunuhan. Namun hingga malam, Yusi tak kunjung pulang ke diamannya di Cakung, Jakarta Timur. Hingga Senin 27 Februari 2023, yang menemukan Yusi, Heni, dan juga terduga pelaku P telah meninggal di kediaman P. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!